Masa transisi new normal Pemkop Pasurwan Jawa Timur menerapkan pengelonggaran fisikal lisensi di tiga jalan utama di kota setempat. Namun demikian pelonggaran tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan tak serta-merta masyarakat melanggar aturan tersebut. Karena dalam beberapa hari ini warga terpapar COVID-19 bertambah tiga orang. Seiring dengan pelonggaran yang mulai diberlakukan justru warga yang terpapar COVID-19, di kota Pasurwan bertambah tiga orang. Sebelumnya, dari jumlah pasien 52 orang, kini bertambah tiga sehingga total 55 orang. Sehingga pelonggaran ini oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kota Pasurwan menjadi bahan evaluasi untuk diambil keputusan. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kota Pasurwan menilai bahwa bertambahnya pasien yang terpapar ini akibat dari tak patuhnya masyarakat terkait penerapan fisikal lisensi. Selain itu, penyebab lainnya disebut dari hasil tracing, kelonggaran pas kelebaran warga kontak erat dengan pasien positif, kelonggaran pembatasan sosial berskala besar PSBB, juga ada klaster di enam kelurahan. Jadi perkembangan COVID-19 pada minggu ini kenapa tinggi? Memang yang pertama karena sebagai upaya penemuan kami, peningkatan tracing dari penderita-penderita yang konform positif. Kemudian yang kedua juga terkait dengan semakin baiknya klaster keluarga yang ada di kota Pasurwan, ada di enam kelurahan, itu semuanya klaster keluarga. Dan yang ketiga memang mobilisasi masyarakat yang cukup tinggi pas kelebaran, itu juga sangat berpengaruh. Termasuk juga dengan beberapa pelonggaran PSBB di provinsi maupun pelonggaran fisikal disensi yang ada di kota kita, yang tidak diikuti dengan keresipilan masyarakat menjalankan protokol COVID-19. Itu beberapa yang menjadi penyebab meningkatnya kasus di akhir-akhir ini. Ada penungguan penambahan? Masih ada kemungkinan penambahan, masih ada kalau kita melihat tren penyakit yang ada di kota Pasurwan dan juga sebarang yang ada di kota Pasurwan. Masih ada. Jadi kita masih melakukan kajian-kajian terkait dengan masa transisi menuju new normal, dengan tentunya mempertimbangkan kasus, resiko penularan, dan juga adanya beberapa klaster-klaster keluarga dan transisi lokal yang ada di kota Pasurwan. Dalam masa transisi new normal, pihaknya mengajak masyarakat untuk selalu hidup bersih, seperti memakai masker saat keluar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak juga tak berkerumun dalam jumlah besar. Dari Pasurwan, Cua Timur, Abdul Aziz, Madura Channel melaporkan.